Dari tadi saya ngomel pembantu gak ada pulang Biasanya kalau saya di rumah jalan tetap ada Kali ini jalan gak ada, kalau pulang tak Jod, tengok aja lah Sudah capek aku lewat jalan, gak pulang-pulang Entah ngapain kemana, suka-suka hatinya aja Kau setiap aku pulang, merepet kau Kayak mana aku gak merepet, dari mana kau? Aku kan jemput kau Di mana kau nyusul aku? Di lubang sampah Hei, kau di lubang sampah, di mana penyusul aku lho lah Aduh genit Kau nyumpit Aduh mak kau Sakit Sakit-sakit, takut gak sembahin segini kau Sakit Kau kok ke cerita Sakit Kau gak menjalar pula kau Sakit 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 Balas Sakit Sakit Salahnya aku malu sama pak gaul Kalau gak mau, wih kalau gak malu sudah kulibas kau betul Balas Balas Betul Balas Balas bilang Balas Betul Balas Balas bilang Balas bilang Nanti ku balas kau Gak berani kau? Bukan gak berani Kenapa? Takut kalau gak syukur Eh 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 Najak Basah Ngomong Ay Nyamok Ini bukan nyamok Te lalat torol Kau senampak yang hitam kau libas saja Mas Bah Apa kau bilang sudah lemas Aku masih tegang kau bilang lemas lemas Eh Memangnya balsan tegang Tegang Aku gak pernah dipanggil Mas Aku biasa dipanggil tulang Perempuan asal di rumah merepet terus Bukan tau bagaimana Keadaan rumah sama tangga Rumah tangga Jadi kamu apa? Lelong saya gak sini sama aku Pegi 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 Ngomong Banting Gak berani sama aku Kalau memang dia gak berani sama aku Pukul 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 Betul kau nanti Betul Betul Pukul nanti Gak berani ya kau Gak berani dari belakang Samping Betul Betul Pukul 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 Gak berani kau dari samping Dari depan Pilih Dada Kerut Kepala Pukul Kau perempuan nantang pulak keluar Pukul Betul Pukul 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 dalam toples memangnya Bapak biar kayak ikan laga kenapa enggak kemasi botol minyak angin tolong dan melempung-melempung kau kebelasan sudah dan aku bukan bersumpah tapi berjanji kalau kamu menerima cintaku besok ku jualkan tanah setengah rantai tanah mana tanah wakaf tanah wakaf tanahku sendiri sudah digusur kalau memang kau benar cinta sama aku aku juga cinta sama kamu ribu-ribu bintang di langit cuma satu bintang pelangit berapa banyak orang disinilah cuma jalan yang kayak monyet terima kasih atas kurang ajar begini manisnya dibilang kayak monyet kau pikir heret aku enggak boleh gitu kau seorang wanita enggak boleh menyinggung peradaan orang kalau enggak mau dirayu dah sudahlah nah 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 belum kena aja belum cinta eh eh kalau kenapa terasa tahu kamu bunganya desa sini siapa enggak mengenal kamu kamu gadis secantik bibirmu merah seperti lima mereka hidungmu mancung seperti bintang film India matamu sayap seperti mata maling habis dirayu begitu halus enggak mau lembut enggak mau masa mana ku bikin sudah lah untuk terakhir kali aku minta maaf sama kamu sudah kalau ada tamu yang malu bukan saya keluarga kudu-kudu gerang semua memadukan sudah lah nah sudah nah oleh sok kau dirayu baru ini aku tertawa haram mampus hai 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 sampai telungkup aku telungkup daripada tayu telentang kau berarti kan menentang kok telungkup kan aku habis di punjung nggak mau dirayu nggak mau kau pikir perempuan cantik seluruh dunia kau sendiri patah tumbuh hilang berganti tau habis untuk tinggal kusutu ompong semua mampus Mari, gak usah kau pakai Kau pikir kau sendiri perempuan Kau tidak mau banyak Nandir-nandir yang disini Suka sama aku, tahu kau Macam yang hebat kau, kau pikir yang hebat Mampus, mampus Mampus Sambil tersangkut Pak Cik Aku kan hanya mencoba Kalau aku gak perlu dicoba, langsung terus Tadi katanya cinta sama Nani Udah terlambat Gak boleh marah Gitu aja kau marah Gak usah Nanti kau nyesel Gak usah Mampus Kau dendam kau Dirayu gak mau, dipujuh gak mau Kalau memang kayak gak mau sama aku Pakai berbatasan Kau pikir ini Irak sama Iran Pakai berbatasan Ini rumahmu Gak seneng Pegi ke dari sini Orang tuamu gak pernah mengusir saya Kau banggakan rumahmu ini Jangan kau banggakan Bila perlu nanti soreku bongkar ini Untuk apa gak dibongkar Sudah ambis pertunjukannya Kau pikir seru main lagi Bah, sangkut Bah, tolong juga Mari bak, anu tak duduk Mampus Tolong Bah, cewekmu Wah, cewekmu Lal Lal, cewekmu Lal Itu mama udah Kutodol Aku pikir cewekmu Oke, kalau bikin perbatasan boleh Tapi kau Aku sebagai pelayan Kau gak usah suruh aku kerja apa-apa Gak Ya, boleh Perbatasan Ini sebelah saya Iya Ini aku punya Itu kau punya Lewat ke kemari Tak mbak Oh, aku lewat ke mbak Kau lewat kemari Kutancap kau Heh, aku perempuan Dalam perbatasan Melewati perbatasan itu Harus ditindak Oke Biasa saya belanja Masak Minayur Ini karena kau bikin perbatasan Kau belanja sendiri Oke Masak sendiri Iya Bila perlu menjak kelapa kau sendiri Heh, perempuan Nah, biar kayak semua kau Apa yang kuperbuat kau gak usah Merayang aku Ini perbatasan ku ya Ini kau sana Heh, lewat tanganmu Jadi aku ngomong suruh gini Sana Kayak apa begini aku ngomong Gini Gak usah kau melarang aku Oke Mau main musik aku Perasaan main musik Pening kepala kundiri musikmu Tol Kamu jangan bodoh Aku main musik kepalamu pening Lebih pening gak punya kepala tau kau Loh kok enak aja Tinggal leher aja gak ditabrak gak aja kau Enggak pingin aku enggak Shoting yang bagus ya Aku nanti Sesana disorting Sama Pak Gaul Mau dimasukkan lidi aku Maksudnya apa? Lidi 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 Kepalamu itu Sidi Ia mau bilang gitu Nggak sempat Mampu sajalah kau Aku mengisahkan seorang Pemuda Karu diputuskan kekasih Pemuda Cucu, tepat tangannya mana sayang? Burung di atas kepala gitu Kau pikir cuci kayak di sponsor TV tuh Udah gak pakai perbatasan asik Usil juga kau Gak usah Gak usah, gak usah Tapi gak usah bersuara kau Tambahnya punya mulut Kau sikit-sikit mengadu babak Mengadu babak, kau pikir hebat kali babak Nanti kalau babakku pulang tak as tau kau semuanya Jangan kau kasih tau, semalam baru ku pijak-pijak babakmu tau kau Kau enak aja, pijak babakku kapan? Kapan? Hei Ngomong Ngomong Hei, aku nanti silap ini Gak beraninya kau Bukan gak berani Apa sih kau pikirkan babakmu itu? Loh, betul kai? Babakmu selama ditinggal kamar rahum ibukmu Almarhum Selama ditinggal album ibukmu Almarhum? Aku gak bisa ngomong almarhum Lah itu? Lah itu? Iya, bisa, bisa Bapakmu itu gak pernah pulang Lama-lama kulang ngajar kaya ngomong sama aku Bagus kurang ngajar daripada kurang makan Mampus lah kau Sama-sama lagi dah Buta urup ya kayak gitu Bagus buta urup daripada burda cakil Memang kau secantik Apa yang kuharapkan Dari samping kau kayak titik puspa Samping? Dari belakang Kayak titik gadi Dari depan Kayak in-in puspa In-in puspa? Iya Penyanyi? Bukan Jadi? Ineng-ineng pusat pasar Hei! Kau pikir hebat kali bapakmu? Kau pikir hebat kali bapakmu? Kau bapakmu ya? Alah, kalau bapakmu itu takut sama aku Kau enak aja takut? Semalam baru kupijak-pijak Sehabis kupijak-pijak dikasih duit lagi Mana mungkin? Terlalu mungkin Kok terlalu mungkin? Karena bapakmu botak licin kan itu? Wama-wama-wama gak punya ini kau Apa? Gak punya ini kue Ini apa begini lebar ini? Ini mau pindah di sini Yang bilang ini ku pindah di sini itu siapa? Aku Kau yang tolol sarjana tolol kau Nuh Ya ini ku tetap sini, ini sini Jadi? Jadi kalau ini ku pindah di sini Jadi aku jalannya gini Mampus aja lah kue Jawab aja kau Macemang hebat aja kau punya bapak Kau harus merasakan bagaimana perasaanku ini Kok aku pula yang merasakan? Iya aku di sini bekerja Aku sebagai anak yatim sama piatu Hei Anak yatim piatu? Iya Seharusnya kau menyayangi aku Dan menyintai aku Apa kau bilang? Menyintai aku Apa? Menyintai aku Menyintai aku Menyintai aku Gak sadar kue keset di rumah ini tau kue Keset itu kan tempatnya di bawah Untuk keset kaki Kau menghinaku aku seperti itu Tapi ku terima Kok diterima? Keset rezekinya besar Kok rezekinya besar? Keset kan ditaruh depan kamar mandi di pintu Iya, iya Di depan pintu kamar mandi Untung-untung kau mandi Mandi kan pakai kain gini aja Iya, iya Mau masuk kamar mandi kan melangkai keset Jadi? Nah keset di bawah nampak lah Jadi kan nampak aku? Aku diem aja namanya keset Jadi kan nampak aku? Lu namanya keset mau bilang apa? Iya, iya Kau taunya tiap tanggal satu pak Tanggal satu pak Sampai bilang tanggal satu gini, tanggal satu gini Iya buktinya kau Tanggal satu semalam gak gini Jadi kau gak gini kau ngapain? Gini aja Lu kok gini? Gini gak nerima, kalau gini baru nerima Sudahlah Untuk terakhir kali aku minta maaf sama kamu Tidak ada maaf bagimu Percayalah Aku mencintai kamu sesungguh-sungguh Sudah Walaupun orang tuamu tidak Menerima aku sebagai anak manganentunya Menantu? Nah Kita kan bisa berbuat apa yang kita mau Enak aja kau Iya, enak mau ya Kuterima cintamu padaku Apakah memang benar-benar kau mencintai akulah? Percayalah sayang Demi cintaku padamu Akan kukorbankan segalanya untukmu Terima kasih Mau? Mau Ini hubungan kita Tidak diketahui orang-orang tuamu Anggap saja orang tuamu tidak mengetahui apa yang kita perbuat Orang tuamu itu orang kuno Orang tuamu tidak tahu sekolahan Hidupnya ortodok Tidak mengerti bagaimana arti kata cinta Kalau ku teruskan begini Aku siap-siap untuk menikahimu Aku akan ijab kabul Di hadapan Tuhan Kadhi Supaya kita saham menjadi suami istri Percayalah sayang Seandik kata Orang tuamu tidak setuju Kita akan kawin lagi Enak ya Ditinggal pergi Orang tua Di rumah main pelek-pelekan Nanti 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 ya pak Ngapain gue Oh tapi di Fahugil Ngapain dong Ini rumah ini rumah Tamat ruangan tamu Wih tolol bukan rumah ini Pentes tolol Wih anak ini terlugai mati Masuk kau si Masuk gimana pak Suka hatimu si Masuk kau dalam celana bapak Jal Atau Ada apa sih pak Jalan nih Wih anak-anak ini Gini Sini Nanti kau Bukan mbak Nanti kau Aduh Aduh Nanti Jalan Dua-dua Gak ada yang beres Aku Ngapain kau Ngapain Sampai disini teman-teman Dia anggap unyai lagi Katanya Jalan Nah ini Sini kamu Ini sini Ini tarik sini Kau baru pulang mbak Kau Kau sudah manggil bapak Jangan kau Pantang Pantang gitu ya Harus kalau kau bikin lagi ya Kulatmu yang salah Ini rumah Ini rumah Senggak-nggaknya kamu itu Kalau saya gak ada Kau sebagai penggantiku Bisa kau nasihati dia Ngerti Bisa nasihati gak Bisa pak Woblok Maka diajak main Cewek-cewek yang cinta-cintaan Ngapain kau diam Suruh kau Nantang kau ya Jadi kau suruh kau ya Kelihatannya bapak suruh sama aku Kalau suruh bapak aku Sudah gak libas laku Iha aku Hei Weh disini Kalau bapak gak ada Ini sebagai wakil bapak Weh mesti menurut Apa ngomong dia Kau ingat Bapakmu orang ternama Kau harus bisa menjaga Mertabak bapakmu Hei Bukan Mertabak Mertabak Kulisih disitu Biar aku nasihati kamu Dujuk Kau anak harus tahu diri Jangan kau mempermainkan orang tua Aku mau nasihati siapa Aku mau nasihati siapa Nani Aku gak bilang kau Nani Duduk Mas Berkulisih hati Kau duduk juga Kau duduk Kau duduk Kau duduk 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 kau Bapak sebagai kursi Hei Kau asyik jadi kursi Boleh ya Nani Kau seorang anak Terpelajar Jangan sempat menjadi anak kurang aja Bagus Harus kau bisa menjaga nama baik keluarga Bagus Sekolahmu sudah tinggi Betul Sebentar lagi kau kulilah Bukan kulilah Kuliah Setelah kau tamat dari kuliah Kau akan mendapat jenajah Kok jenajah Ijajah Ijajah Iya itu menjadi Bapak ini Kasih gak cinta bagus Kau harus bisa menjaga nama baik orang tuamu Bagus Walaupun ibumu sudah gak ada Hah Kau harus bisa Bagaimana seperti seorang ibu Walaupun kau belum berumah tangga Hah Kalau kau jadi bidan Nani anak siapa Anak Pak Samplu Bapakmu bangga Betul Kalau kau jadi perawat Nani anak siapa Anak Pak Samplu Besar hati Bapakmu Betul Kalau kau jadi guru Anak siapa Anak Pak Samplu Besar hati Bapakmu Umpamanya kau jadi pramugari Anak siapa Anak Pak Samplu Besar Besarnya dimana Besar hati Bapak Ya kok besar Hati Bapak dimana rumahnya Sini Kupikir di bawah Kamu harus semangat mempunyai orang tua seperti ini Betul Bisa membiayai kau sampai kuliah Betul Kau jadi jururawat anak siapa Anak Pak Samplu Kamu jadi pelawan-pelawan anak siapa Anak Pak Samplu Umpamanya kau bunting anggur Anak siapa Anak Pak Anak Pak Kau ujung-ujungnya kau gak enak Namanya kalau orang tua salah mendiri anak Pak Ini jamannya jaman Pestol Apa itu jaman Pestol Nanti anak bapak pigi kembes pulang jendol Ada di istilahmu Mana tahu Pak Kamu disini harus ngerti Terus sebagai wakil bapak Biarpun kamu disini sebagai pelayan Mengerti Bagaimana dia supaya jadi anak yang terpelajar Iya Pak Ambil air Di mana Cari situ Apa Minta Kamu jangan terlalu kali dibanjakan jalan itu Dia pelayan Anak makan gaji kita Jangan enak jembarangan Seger 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 Hei kok kue yang minum Bapak yang perintah Bagaimana perintahku Bapak bilang lal ambil air minum Nah iya Sudah kuminum Untuk bapak tolong Air minum untuk minum bapak Bapak kan gak bilang untukmu Ih iiii Udah belakang disana Apa Pak Belakang Gini Nah ini aku kasih tahu merepet juga dia Iya Pak Iya ya Tadi marah-marah sama aku dia Dia Iya ya Tadi aku bilang jangan lambat pulang lambat juga dia Iya ya Aku dimarah-marah sampai rumah Iya ya Aku mau bilang Bapak ngomong apa tadi Bapak suruh ke belakang Ya udah ke belakang Tapi udah ke belakang Bapak Bapak Belakang disana dapur Panas pak ada Abara ya timan Oh aku nengok anak ini Gak ada semua yang beres Sini Ada apa pak Nani Iya Ini jalan pelayan Iya enggak Kau ketawa dong Oh aku nengok Ini Sini Ambil Ambil Bapak aku gak bisa ngambil sendiri Oh iya Oh iya Kelayan kurang ajar kau Gaji percuma gaji kau Hei Mulai hari ini Bapak gak senang gak suka Nengok tingka jalan Kenapa pak Harusnya hari ini Oh bapak pecat Masih banyak lagi pengganti Pengganti yang model Kayak dia Jalan jangan dipecat pak Loh kok mesti kau nangis Kasian loh Jalan dipecat loh pak Jangan nangis Bapak Jangan nangis Jalan jangan dipecat Jangan nangis Bapak Jangan nangis Jangan lelah pak Jangan nangis pak Nangismu jelek itu Kamu ngerti lah Mulai hari ini Detik ini Karena pekerjaanmu gak beres Tak pecat Kamu beri sini Tolonglah pak Tidak ada lontong-lontongnya Bukan lontong Apa Tolong Bang adik lah itu Saya kan namanya manusia hidup pak Sifatnya berencana ketentuan Jangan Tuhan pak Jadi Ini bukan yang Kuseng aja yang begini pak Sudah berapa kali Kamu saya kasih Kasih tau Tapi tetap begini Berjangu Gak beres Masangnya aja Tolonglah pak Tolonglah pak Ini hari kamu harus pergi dari sini Jangan dipecat lah pak Pecat gak bisa Alah pak tolonglah pak Ada mental kali Ini hari detik ini pergi kau dari rumah ini Pak Enggak Bapak benar memencet aku Tapi berilah kesempatan aku 10 menit Ngu bicara sama anak pak Bicara apa? Ada pak kepelantingan untuk bapak Bukan kepelantingan Kepentingan Iya pak untuk memelantingkan kau pak Kepentingan Itu pun jadilah pak Mulut lu sana Anggir kau Saya kasih kesempatan Tiga menit Lomong 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 Nen Kau jangan pergi dari sini lomong Ini kesemua bukan kerjaan saya Nen Aku sangat mencintai mu Lomong Nen Bapakmu membesat aku Aku sudah gak dipekerjakan lagi disini Jadi kau mau kemana Lomong? Belum tentu lagi Tinggal dua menit lagi Adin dulu kau Ngomonglah Kita hubungan sudah lama Hubungan kita tanpa diketahui orang tuamu Iya lah Walaupun aku dipecat menerima Tapi pesanku Pesanmu Selama hubungan kita gelap ini Iya lah Kau hubungan sama aku Sudah kau sudah mengandung Aku sudah mengandung tiga bulan Aku pesan Kalau anak yang kau kandung itu Lahir anak laki-laki Kau bikin nama Lele sembiri Kalau anak perempuan Suka hati kau Anak yang kau kandung Itu tanggung jawabapakmu Kerana aku diusir Perutku tambah lama Tambah besar Aku tidak tahu lagi Kerana aku dipecat bapakmu Sudah Permisi pak Aku mau pergi pak Tolonglah pak Jangan Sekarang gini kamu gak jadi kepecat tolonglah pak pecatlah pak gak usah tolonglah pecatlah gak usah aku memang selama ini hubungan gelap dengan anak bapak sehingga anak bapak alim hamil hamil mengundang bukan mengundang pak mengandung oh iya mengandung jadi sudah mengundung mengandung pak udah 3 bulan kamu nih 3 bulan iya pak aduh pak pak tolonglah aku pak udah lah pak permisi aku pak kemana bapak pecat tolonglah pak ulilah pecat aja lah pak gini lah kamu gak jadi kepecat yang penting kamu berani bertanggung berani berbuat berani bertanggung jawab sudah persoalan ini saya serahkan sama kamu ya kamu bertanggung jawab nanti kamu tinggal di sana karena itu ada ladang sawit bapak 350 hektare iya pak itu untuk kamu itu masih buah pasir buah pasir yang kayak mana pak ini pokoknya dikelilingi pasir bukan gitu pak buah pasir kok gitu sekarang bisa lah berarti bapakmu gilanya serupa aku itu sudah pecat aja lah pak jangan-jangan ala tolonglah pecat sekarang gini persoalan ini sampai disini aja jangan dengan orang lain yuk kita ngantikan hari baik yang baiknya untuk kamu bersama bersama dengan nanti ayo kita pulang oke terima kasih untuk grup karim no selamat menikmati